Saat memprestasikan produk Miranda di kota Samarinda oleh selegram Fuji Utami sukses bikin heboh dengan prestasinya yang semakin dikenal. Kedatangan artis selegram terkenal Fuji Utami jadi rebutan semua pengunjung kota tersebut buat artis papan atas seperti Luna Takjub. Komentar Luna Maya saat melihat Fuji berada di kota Samarinda jadi rebutan semua pengunjung ramai banget ujar Luna Maya. Selain itu yang seperti kita ketahui selegram Fuji Anti Utami menuai kegeraman netizen karena sikapnya yang jude saat diwawancarai oleh awak media. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram lambe underscore underscore danu, terlihat Fuji bersikap enggan dan ogah-ogahan saat diberi beberapa pertanyaan. Fuji, yang terlihat mengenakan baju tertutup, menyatakan bahwa dirinya tidak pantas diwawancara karena bukan seorang artis. Enggak, enggak ada. Kalau tanya syuting itu jangan ke aku. Aku bukan artis. Jangan wawancara aku, enggak ada yang penting di hidup aku M.A.H., kata Fuji dikutip Rabu, 8 Mei 2024. Ketika ditanya tentang kegiatannya, Fuji bahkan mengaku tidak memiliki kegiatan selain suka nyantai, malas-malasan, dan TikTok-an. Enggak punya kegiatan. Sukanya nyantai, malas-malasan, TikTok-an, jawab Fuji. Terakhir Fuji mengungkap jika dirinya tak ingin banyak berkomentar, gak mau ah jawab sesuatu nanti aneh-aneh lagi, pungkasnya. Reaksi sinis dari netizen pun langsung mengalir. Banyak yang menyayangkan sikap Fuji yang dianggap jutek dan kurang ramah. Dihah jutek amat emba, bagus masih disapa, kata netizen. Ramah dikit apa salahnya, kata lainnya namun, di sisi lain tak sedikit netizen yang masih memberikan pembelaan kepada Fuji. Salah lagi dia, ramah dikatain sok artis. Hobi banget nyari-nyari kesalahan orang, bela netizen. Jutek salah, lembut dikira sok ngartis. Salah mulu, bela lainnya, selain itu Batara, mantan menir Fuji kemarin menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Batara diperiksa sebagai saksi terkait laporan Fuji soal dugaan penggelapan. Mantan menir Fuji itu didampingi oleh pengacaranya, Muhammad Rizky Firdaus. Batara diperiksa sekitar 5 jam pada Selasa, 7 Mei 2024, dan menjawab sekitar 20 pertanyaan dari polisi. Kami sampaikan permasalahan ini dari kacamata hukum ini permasalahan perdata karena ada kesepakatan 1 Desember 2022 antara klien kami dan pelapor. Semua hal diberitakan media terkait nominal uang sudah disepakati ada yang belum dipenuhi sama klien kami, tapi klien kami sudah punya itikat baik menghubunginya, kata Muhammad Rizky Firdaus. Batara pada saat itu lebih banyak diam. Akan tetapi, pihaknya menegaskan Batara sudah melakukan itikat baik untuk menyelesaikan masalah itu. Kami habis ini coba untuk memohon adanya restorative justice. Apalagi sudah ada itikat dari klien kami tiap kondisi, hari, bulan, banyak identitas klien kami gak bisa digunakan lagi untuk beraktivitas. Tapi tetap klien kami sudah membayar ratusan juta. Klien kami minta dispensasi, ini ada itikat baik dari klien kami, tuturnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.